Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, meskipun saya sudah membahas persepuluhan dalam 29 episode, bagi Anda yang belum mendengarkannya, silakan lihat di channel saya ini. Anda search saja persepuluhan, bukan perpuluhan ya, karena Alkitab menulisnya persepuluhan. Nanti ada 29 episode mengenai persepuluhan, saya ulas dengan detail. Dan juga bagi Anda yang perlu bukunya, silakan tulis komentar di kolom komentar ini. Nanti saya akan berikan kontaknya, kalau Anda ingin membeli bukunya. Nah, di sini saya akan mengelaborasi lebih detail lagi, meski sudah pernah saya bahas secara cukup lumayan detail di salah satu dari 29 episode itu. Kali ini saya akan mengelaborasi mengenai tahun sabat. Iya, tahun sabat. Kebanyakan dari kita tahunya hari sabat gitu ya, di mana pada hari itu manusia diistirahatkan, tidak untuk bekerja. Itu hari sabat. Tetapi, tahun sabat adalah tahun di mana tanah diistirahatkan, tidak boleh digarap. Jarang dengarkan, saya tebak sedikit sekali orang Kristen yang pernah mendengarkan kotba mengenai tahun sabat. Ya, saya yakinlah, pasti sedikit sekali dari Anda yang pernah mendengarkan kotba mengenai tahun sabat. Nah, kotba mengenai tahun sabat ini penting sekali. Jika Anda ingin mengerti atau memahami serta mempelajari, apa itu sebenarnya persembahan persepuluhan. Yang benar ya, yang sesuai dengan Alkitab. Makanya, mau tidak mau, Anda harus belajar tahun sabat. Ya. Jadi persepuluhan itu bukan hanya dari Malaiki 3. Malaiki 3 ayat 10, 11, dan seterusnya. Di mana orang Kristen itu diminta memberikan sepersepuluh dari gajinya. Padahal Malaiki 3 ayat 10 itu, dan seterusnya, tidak berbicara mengenai sepersepuluh dari gaji yang harus Anda setor ke gereja sebagai persepuluhan. Ya. Anda bisa lihat di salah satu video saya. Nah, memberitahukan ini kepada Anda, bukan berarti saya mengajarkan Anda untuk tidak memberi ya, kepada gereja. Nanti Anda bilanglah di luar, itu Pak Pendeta Chandra Teja mengajarkan untuk tidak memberikan persepuluhan. Betul. Saya mengajarkan Anda untuk tidak memberikan persepuluhan. Karena persepuluhan yang asli itu bukan uang. Jadi tidak ada yang mampu di dunia ini melakukan persepuluhan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Yaitu apa? Makanan, dan dalam hal ini, hasil ladang, sawah, yang seharusnya dari tanah Israel. Dan hewan. Cuma 4 jenis hewan. Lembu, sapi, kambing, domba. Tidak diminta uang. Maka dari itu, siapa yang mampu memberikan hasil ladang atau sawah yang dari tanah Israel dan lembu, sapi, kambing, domba. Sedangkan Anda itu kerja cuma sebagai misalnya pelayan toko, mungkin manajer di sebuah perusahaan yang tidak bercocok tanam dan tidak memelihara hewan. Jadi tidak bisa Anda memberikan persepuluhan. Tetapi Anda tetap bisa memberikan uang kepada gereja. Anda mau berikan sepersepuluh. Sepuluh persen maksudnya ya. Monggo. Tapi itu bukan persepuluhan. Anda mau berikan dua puluh persen. Jadi lebih besar dari sepuluh persen. Aduh, terima kasih. Tuhan pasti senang gitu. Apalagi Anda berikan itu dengan tulus untuk menunjang kebutuhan gereja. Dalam melakukan pekabaran injil. Tetapi kalau Anda memberikan sepersepuluh dari gaji Anda, terus itu adalah Anda anggap sebagai persepuluhan Anda. Itu salah besar. Apalagi jika ada kotba-kotba yang menyatakan jika Anda tidak memberikan persepuluhan, maka Anda akan dikutuk. Bocor, bocor, bocor gitu ya. Apa? Tuhan akan menutup rejeki Anda. Belalang pelahap akan memakan rejeki Anda. Nah, itu bohong semuanya. Nah, itu bohong semuanya. Anda lihat sajalah. Di salah satu dari video saya mengenai persepuluhan. Oke, kita kembali saja ke topik yang mau saya ulas dengan detail. Yaitu mengenai tahun sabat dan hubungannya dengan persepuluhan. Tadi di awal saya sudah katakan hari sabat adalah hari di mana manusia seperti kita ini diistirahatkan dan tidak bekerja. Sedangkan tahun sabat adalah tahun di mana tanah, dalam hal ini sawah atau ladang, tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami. Nah, mungkin ada yang bertanya. Nah, kalau Pak, kalau tidak ditanami, bagaimana orang Israel pada waktu itu makan? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Oke. Seperti yang sudah saya terangkan, persepuluhan itu selalu siklus tiga tahunan ya. Tahun pertama, tahun kedua itu hasil panen dan hasil ternak itu dibawa ke Yerusalem, dimakan bersama-sama selama tujuh hari, tujuh malam di Pesta Pondok Daun. Dan baru tahun ketiga itu dibagi kepada orang Lewi, janda, anak yatim, dan orang asing. Dalam hal ini, pendatang. Saya nggak usah jelasin lagi ya, ada di salah satu dari pembahasan saya mengenai persepuluhan. Itu baru dibagi di tahun ketiga. Kenapa baru dibagi di tahun ketiga? Karena jumlah suku Lewi dibanding dengan sebelah suku yang lain 1 banding 30. Maka baru dibagi pada tahun ketiga. Kalau dibagi setiap tahun, maka orang Lewi akan lebih kaya dari sebelah suku yang lain. Kan sudah pernah saya ilustrasikan ya. Misalnya, saya gembala sidang punya gereja dengan 10 jemaat. Kalau masing-masing jemaat, gajinya 10 juta memberikan saya persepuluhan masing-masing 1 juta. Saya dapat 10 juta kan? 10 jemaat saya tinggal 9 juta. Oke lah, cincailah katanya ya. Saya dapat sedikit lebih besar. Si jemaat tinggal 9 juta. Tapi kalau jemaat saya ada 30, ya. Saya dapat 30 juta kan? Si jemaatnya masing-masing 9 juta. Saya lebih kaya dari si jemaatnya. Maka sama Tuhan diatur, karena jumlah suku Lewi itu hanya 1 per 30. Maka hanya 3 tahun sekali. Kalau enggak, si Lewinya akan lebih kaya. Jadi kalau saya gembala sidang punya jemaat 30, maka persepuluhannya, ini kalau kita ngomong persepuluhan cara kuno ya, 3 tahun, eh 3 tahun, 3 bulan sekali. Karena kan di jaman modern katanya bulanan, karena mengacu gaji. Padahal kalau di jaman perjanjian lama, itu sesuai dengan panen. Yaitu setahun sekali. Kembali mengenai tahun sabat. Karena di tahun sabat, tanah itu tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami. Pertanyaannya, orang Israel makan apa? Orang-orang miskin, yang biasanya mencari-cari di ladang itu, makan apa? Saya kasih tahu, begini. Ya. Kalau Anda baca di imamat 25. Ya, pasal 25. Anda baca imamat 25. Ayat 1 sampai 22. Anda baca pelan-pelan ya. Anda akan mengerti mengenai apa itu tahun sabat dan juga tahun yobel. Tahun yobel saya tidak bahas dulu di sini ya. Nah, di sini, di tahun sabat, tanah itu diistirahatkan. Ya. Nah, di sini saya baca ya. Imamat 25, ayat 3 sampai 4. 6 tahun lamanya, engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya, engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat perhentian maksudnya ya. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu, jangan kau taburi dan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Imamat 25, ayat 3 sampai 4. Artinya, orang-orang itu tidak boleh menggarap tanah, menaburi, memangkas, dan juga tidak boleh memanen. Ya. Nah, tetapi apa yang tumbuh sendiri di ladang itu bebas untuk dimakan. Ya. Baik oleh pemilik ladang, ya. Kan bisa saja ada tumbuh tanaman liar, ya. Nah, itu bebas. Boleh dimakan oleh pemilik ladang maupun budak-budaknya, buruh upahan, dan orang asing, ya. Nah, kemudian, orang Israel pertanyaannya, kalau di tahun ke-7 tidak boleh ditanam, makan apa dia? Nah, sedangkan di tahun ke-6, mereka kan harus memberikan persepuluhan lagi, kan. Kan siklusnya 3 tahun. Jadi, tahun ke-3 dan tahun ke-6 harus diberikan kepada orang lewi, janda, anak yatim, dan orang asing. Sedangkan di tahun ke-7 tidak boleh tanam. Makan apa? Makan apa orang Israel? Nah, inilah hebatnya Tuhan menciptakan sistem persepuluhan yang sungguh-sungguh, ya. Yang Alkitabia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Israel, ya. Ya, makanya tadi diatur persepuluhan yang dibagi hanya 3 tahun sekali. Nah, pada tahun ke-6, nah, kita lihat di sini, ya. Nah, di Imamat 25 ayat 21, ya. Anda bisa baca. Imamat 25 ayat 21. Dikatakan di situ bahwa orang-orang di Israel yang bercocok tanam itu akan menerima berkat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Karena di tahun ke-7 mereka tidak boleh menabur, baru boleh menabur lagi di tahun ke-8. Maka supaya mereka bisa hidup di tahun ke-7 dan di tahun ke-8 yang baru mulai menabur lagi, mereka diberikan hasil panen di tahun ke-6 3 kali lipat. Hebat, ya, Tuhan, ya. Sehingga ada berkat khusus di tahun ke-6 yang dapat mereka nikmati untuk 3 tahun ke depan. Sehingga mereka bisa tetap hidup dan bertahan. Nah, hasil taburan di tahun ke-6 diberikan sedemikian lupa berlipat kali ganda untuk mencukupi kebutuhan untuk 3 tahun ke depan. Jadi otomatis persembahan persepuluhan di tahun ke-6 yang dari hasil ladang itu juga diberikan lebih karena kan Tuhan memberikan berkat 3 kali lipat. Nah, nanti masuk tahun ke-7 karena tidak boleh menabur, tidak boleh memanen, tidak ada persembahan persepuluhan. Anda tidak tahu kan selama ini kan? Jadi ada 7 tahun sekali orang tidak usah bayar persepuluhan. Lah, mana gereja kita? Tidak ada yang berhenti itu terus persepuluhan. Nah, ini makanya saya bilang dari awal, tidak akan ada orang yang bisa melakukan persepuluhan seperti yang diperintahkan Alkitab. Jadi jangan sombong kalau Anda memberikan sepersepuluh dari gaji Anda, Anda bilang ini persepuluhan. Salah! Persepuluhan itu dari hasil tanah dan dari hewan peliharaan. Itu pun cuma 4, lembu, sapi, kambing, domba. Kalau Anda bertenak babi, ya apalagi babi waktu zaman perjanjian lama haram itu. Tidak bisa dikasih persepuluhan. Ya, jadi inilah jawabannya. Mengapa tahun sabat, itu setiap tahun ke-7 tidak ada persepuluhan? Karena ada yang namanya tahun sabat di mana tanah diistirahatkan, tidak boleh ditanam. Sehingga tidak boleh disiangi, dirantingi, dan dipanen tidak boleh. Sehingga bagaimana mereka hidup? Karena bisa hidup sebab di tahun ke-6 mereka memanen, diberikan sama Tuhan. Memang sudah diatur sama Tuhan. Ayatnya ada kok di Imamat 25, ayat 21. Kalau Anda mau komplit sampai ayat 22. Diberikan tiga kali lipat. Sehingga dia bisa hidup di tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8. Oke? Sehingga tahun ke-7 persepuluhan tidak ada. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat. Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, shalom. Selamat menikmati.